Allah itu adalah zat yang maha indah dan mencintai keindahan. Namun demikian para ulama tentu saja memberikan batasan-batasan penggunaan make up atau alat kecantikan bagi seorang perempuan. Dapatkan konten eksklusif Bincang Syariah di aplikasi Berkah. Download sekarang ya! Saya akan membicarakan dengan Anda pertanyaan yang banyak sekali masuk ke redaksi Bincang Syariah yang menanyakan apa sih sebetulnya hukum perempuan menggunakan make up? Apalagi sekarang kan Indonesia ini dibanjiri dengan produk-produk kecantikan. Sebetulnya apa hukumnya seorang perempuan itu menggunakan alat-alat kecantikan semacam itu. Pada prinsipnya Islam itu mengajarkan keindahan. Apalagi ada sebuah hadis di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya Allah itu adalah zat yang maha indah dan mencintai. Maka bagi seorang perempuan dia hukumnya boleh-boleh saja mempercantik dirinya, memperindah dirinya dalam rangka untuk menjaga keindahan. Namun demikian para ulama tentu saja memberikan batasan-batasan penggunaan make up atau alat kecantikan bagi seorang perempuan. Yang pertama para ulama mensyaratkan bahwa perempuan yang menggunakan make up tersebut harus didasari dengan niat yang baik. Niat yang baik itu diantaranya adalah menjaga keindahan yang sudah diberikan oleh Allah kepada dirinya. Allah sudah menganugerahi dia wajah yang cantik misalkan kemudian dia berikhtiar untuk menjaga kecantikan wajah tersebut. Allah sudah memberikan kepadanya tubuh yang proporsional misalkan dan dia bukan hanya menggunakan make up tapi melakukan aktivitas-aktivitas seperti olahraga dan lain sebagainya untuk menjaga kesehatan dan keindahan tubuhnya tersebut. Maka niat semacam itu diperbolehkan. Atau juga niatnya karena ingin menyenangkan pasangannya, ingin menyenangkan suaminya. Maka itu pun diperbolehkan bahkan disunahkan demi keharmonisan rumah tangga. Berikutnya ulama juga menekankan bahwa penggunaan alat kecantikan termasuk diantaranya misalkan penggunaan wangian di tubuh seorang perempuan itu jangan sampai menimbulkan fitnah. Nah segala sesuatu yang berlebihan sebagaimana kita ketahui itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Nah jangan sampai penggunaan make up ini malah justru menimbulkan fitnah bagi dirinya. Ya gunakanlah make up-make up yang natural yang kemudian itu tidak menciptakan pergunjingan di banyak orang. Berikutnya pastikan juga bahwasannya make up ataupun alat-alat kecantikan yang digunakan itu adalah alat-alat kecantikan ataupun make up-make up yang suci, yang tidak terbuat dari barang-barang yang najis. Dan juga tidak terbuat dari barang-barang ataupun bahan-bahan yang bisa merusak tubuh ataupun kulit dari perempuan tersebut. Sebagaimana kita ketahui ada sebuah kaedah fikir yang mengatakan la dororo wala diroro. Jangan sampai kita ini membahayakan diri kita sendiri ataupun membahayakan orang lain. Apabila kita menggunakan make up yang membahayakan diri kita itu berarti masuk kategori kita membahayakan diri sendiri yang itu dilarang oleh syarikat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita senantiasa bisa menghindarkan diri kita sendiri maupun keluarga kita dari fitnah-fitnah yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.